Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui semenjak COVID-3 banyak sekali dikenal istilah proses. Dan proses itulah yang dipergunakan untuk mengukur maturity level atau capability level. Nah pada COVID-19 istilah proses sudah berbeda maknanya dengan COVID-19 sebelumnya. Kalau Anda ingat dengan PRM ya, proses reference model pada COVID-5. Ya dimana disitu ada proses IDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Pada COVID-19 domain proses itu berganti nama bukan lagi proses dikatakan tapi sebagai objektif. Oleh karena itu kalau Anda lihat bahwa kata manage yang banyak dipakai dalam COVID-5 itu berubah menjadi sama cuman di belakangnya yang dikasih huruf D. Nah kita kan mengenal dalam bahasa Inggris kalau belakangnya huruf D ini cuman ada dua kemungkinan. Past tense, kata kerja masa lalu, atau kata keterangan, menerangkan sesuatu. Jadi sebenarnya lebih tepat kepada kata keterangan. Karena kalau dulu misalnya ada istilah manage strategy, sekarang sama manage strategy juga. Cuman maknanya kalau dulu kata kerja ditambah kata benda ini karena dia mengelola strategi. Makanya proses. Tapi manage strategy adalah strategi yang sudah terkelola dengan baik. Itu arti huruf D di sini sebuah kata sifat. Ya menerangkan kata benda. Jadi strategi yang telah terkelola. Oleh karena itu dia bukan lagi dikenal sebagai proses, tapi ini adalah objektif. Tujuan dari governance. Itulah perbedaan mendasar kalau kita melihat. Walaupun kerangkanya sama, tetapi filosofinya berbeda. Prinsip-prinsipnya berbeda. Dulu adalah proses, sekarang menjadi sebuah objektif. Sementara proses yang dimaksud adalah akan kita pelajari dalam video-video berikutnya. Yang dulu kita kenal sebagai aktivitas dan lain sebagainya. Sekarang menjadi proses. Terima kasih. Terima kasih.